Intro Tuduhan serius untuk kemenangan Argentina di Piala Dunia 2022 Namun sebelum kita bahas, mohon dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe agar kami lebih bersemangat menyakikan berita terupdate setiap harinya Kemenangan timnas Argentina di Piala Dunia 2022 agak nyata memberikan kesan positif di mata pundit sepak bola asal Meksiko, Alvaro Morales Dia menilai banyak kecurangan dalam perjalanan La Albi Caleste menjadi juara dunia Lionel Messi akhirnya berhasil menempatkan dirinya di puncak dunia setelah membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 Tim Tano berhasil mengalahkan timnas Prancis pada laga sengit yang dihelap di Lusail Stadium, minggu tanggal 18 Desember tahun 2022 Pada duel tersebut, Argentina umur dua gol lebih dulu lewatkan Alki Messi dan Angel Di Maria Lesbless kemudian menyamakan skor juga lewat penalti Kylian Mbappé dan tembakan kerasnya hanya dalam tempo 1 menit Penggawa Paris Saint Germain itu sempat membawa Argentina kembali unggul di babak perpanjangan waktu Kemudian, Mbappé kembali membuat kedudukan seimbang berkat penalti keduanya yang sekaligus memaksakan pemenang ditentukan lewat adu penalti Beruntung bagi Argentina, dua penendang Prancis, yakni Kingsley Coman dan Aurelien Chowameni, gagal menunaikan tugasnya Sedangkan, seluruh eksekutor Tim Tano sukses membobol gawang Prancis sehingga mereka dinobatkan sebagai pemenang setelah unggul 4 banding 2 Tak hanya di edisi 2022, dia juga menyinggung piala dunia 1878 dan 1986 Argentina memenangkan tiga piala dunia dengan memalukan dan dipenuhi skandal Seperti pada 1978 di mana keeper Argentina bermain untuk Peru dan intervensi pemerintah Ujar Morales dikutip marja Pada 1986, mereka curang dengan Diego Maradona mencetak gol dengan tangannya, tambahnya Khusus pada piala dunia 2022, Morales menuruti betapa mudahnya Argentina mendapatkan hadiah penalti dari wasit Messi memenangkan gelar juara dunia pertama dan satu-satunya, yang mana ini menjadi kegagalan dalam kariernya Karena pele tertawa atas itu dengan tiga gelar piala dunia, kata Morales Saya mengucapkan selamat pada wasit karena telah memberikan penalti pada Argentina yang mana seharusnya tak terjadi Terutama di partai final sehingga menjadi sangat kuruk, ungkap dia Dan VAR, di mana kartu merah untuk Marcos Acuna dan Ibu Martinez yang menendang bola dalam adu penalti Di mana gol Messi yang dianulir karena invasi lapangan Mereka memang ingin melihat Messi jadi juara Terima kasih telah menonton!